Intro Satu unit truk bermuatan sayur kol seberat 16 ton dengan nomor polisi B9117UXT mengalami kecelakaan di jalur kelintas pematang siantar tebing tinggi. Truk dengan tujuan belawan medan tersebut terbalik di wilayah hukum Polsek Dolok Merawan tepatnya di PTPN 3 Kebun Gunung Paradesa Kalembak, Kecamatan Dolok Merawan, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Akibat dari kecelakaan ini bodi truk dan bagian atapnya mengalami rusak parah. Kronologi kejadian bermula pada saat sekitar pukul 10 truk yang dikemudikan Aprizal Sianipar yang melaju kencang dari arah pematang siantar menuju medan. Lantaran menghindari tabrakan dengan kendaraan pribadi yang datang dari arah tebing tinggi yang juga mencuri jalur sekaligus memotong kendaraan lainnya. Aprizal sang supir akhirnya membanting setir ke kiri yang akhirnya terbalik dan mengenai pohon karet. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerusakan mobil truk tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kronologis kejadian sampai mobil ini bisa terguling begini. Apa abang melaju kencang ataukah di depan abang itu memang pas ada iring-iringan mobil untuk mau memotong jalur atau bagaimana itu bang? Kalau saya sih dari arah siantar juga begitu kencang. Sebiasa aja, cuman di sebelah kanan saya itu ada mobil, belakangnya juga ada mobil. Jadi daripada saya ngantem orang itu, orang itu ngambil terlalu karan daripada saya yang ngambil orang itu. Saya ngambil bandit kiri, ngambil kiri ini gak taunya jalannya licin. Oh gitu bang ya. Nah jadi apa kira-kira yang kena mobil ini, perusakannya? Cuman boknya aja sebelah atas. Oh gitu bang, yang mengenai kayu ya? Iya, kena kayu. Oke, kalau orang abang sendiri gak ada luka? Gak ada bang. Tapi apa, trauma gitu bang? Cuman kita merasa lemas aja. Iya, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.